Intro Horas, salam reformanda, masih haholongan Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Renungan pada pagi ini diambil dari Masmur 34 ayat 14 dan 15 Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya Karena dunia ini jahat dan bertolak belakang dalam segala hal dengan kehidupan sorgawi Maka jemaat Tuhan akan senantiasa selalu mengalami masalah Tentunya masalah itu ada yang secara otomatis mengganggu Karena cara hidup jemaat Tuhan sudah berbeda dengan cara hidup dunia ini Sungguh begitu lembut dan enak Cara dunia ini mengajak supaya jemaat Tuhan itu Mau mengikuti dan terjebur ke dunia kegelapan tersebut Itu membuat manusia lupa diri untuk mewujudkan kasihnya dalam mengasihi Allah Dengan tidak peduli dan tidak mengasihi sesama manusia Nah sehari ini Dengan terang beneran mengatakan bahwa Tuhan akan menuntun Memuaskan hati setiap orang Membuatnya seperti tanah yang tidak pernah kering Membaharui kekuatannya secara terus menerus Apabila mau merendahkan diri dihadapan Allah Mau melakukan hukumnya Dan melaksanakan firmannya dengan hati yang ikhlas Bagi orang yang setia dan percaya pada Allah Janji Allah itu akan menjadi air kehidupan Yang tidak pernah akan mengecewakan Oleh karena itu Janganlah menjadi orang yang munafik Jagalah lidahmu terhadap yang jahat Dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu Jauhilah yang jahat Dan lakukanlah yang baik Carilah perdamaian Dan berusahalah mendapatkannya Jangan menyangka bahwa rajin ke gereja Rajin memberi persepuluhan Dan persembahan Ikut satu dua bidang pelayanan Tidaklah menjadi jaminan Bahwa Allah berkenan dengan perbuatan kita Tuhan tidak menghendaki itu Apabila itu dilakukan dengan kesombongan Kemunafikan Karena apa yang kita lakukan itu Apa yang kita kerjakan itu Hanya penuh sandiwara Pekerjaan yang dibuat-buat Yang tidak keluar dari hati yang tulus Mau mengasihi Tuhan Dan sesama manusia Amin Marilah kita berdoa Seperti yang Tuhan ajarkan Doa Bapak kami Bapak kami yang di surga Dikuduskanlah namamu Datanglah kerajaanmu Jadilah kehendakmu di bumi Seperti di surga Berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga telah mengampuni Orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami Kedalam pencobaan Tetapi lepaskanlah kami Daripada yang jahat Karena engkau lah yang punya Kerajaan dan kuasa Dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin Anugerah Tuhan kita Kasih setia Allah Bapak Dan persekutuan dalam roh kudus Itulah yang menyertai kita sekalian Dari sekarang sampai selama-lamanya Amin Demikian renungan kita Pagi ini Selamat berkarya bagi Tuhan Tetap semangat Tetap sehat Salam Reformanda Masih Haolongan Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati